bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya untuk kipas kedatangan tamu membawa bungkusan kita akan membuka bungkusannya kita lebih dekat lagi ya supaya kelihatan kipas angin bungkusan kipas angin yang telah dicopotin oh iya kata yang punya ini fuse nya sudah dilangsungin tapi tetap tidak hidup ini ada informasi juga dari yang punya kipas angin kalau tidak salah ini mereknya merek kosmos ya merek kosmos yang menggunakan kaki kondisinya mati telah dilangsungin fuse nya as tidak berputar kita akan coba ya untuk meyakinkan speed nomor tiga kita celokan listrik tetap tidak hidup kita putar lagi speednya sama tidak hidup juga apakah berdengung kita bantu putar tidak sama sekali mati total kita akan coba celokin lagi masih tetap mati kesimpulan ini adalah mati total tidak ada dengungan sama sekali kita akan cek dari segi dinamo apakah dinamonya masih bisa diperbaiki sepun dari kipas angin ini kelihatan masih bersih ya masih mulus iya debunya belum ada ini fuse nya nih kita dekatkan kembali supaya jelas fuse nya sudah dipelintir disatuin jadi satu jadi langkah pertama kita akan menggunakan tester dari segi kapel kita akan ukur apakah dinamo ini hidup atau mati kita akan gunakan tester seperti biasa ukuran kali 100 ya ini mencari posisi supaya tester kelihatan nah mungkin ini ya kelihatan ya jadi sebelum mengukurnya kita akan mencari titiknya ini titik daripada kapel 1,2,3,4,5,6 nah 6 kapel ini juga sama ya 6 titik juga ini 6 kapel juga 1,2,3,4,5,6 jadi dari kapel 6 ini kita akan ukur dari titik titiknya semuanya kita ukur ya hidup pindah lagi hidup kita ukur semuanya hidup dari semua kapel ini yang 5 hidup nah ini kapasitor juga hidup ini fuse ini karena hidup langsung ya ini fuse dari setrum kapasitor lewat fuse hidup langsung tidak ada kilohnya saya nyatakan dinamo ini hidup kenapa dinamo hidup dijerokan ke listrik kok masih tetap mati nah kita akan mencari tahu terutama di speed kita akan bungka dulu speednya ini jadi di waktu diukur dari dinamonya bahwa tester menyatakan hidup ya hidupnya itu ada kilohnya ada ohmnya kita harus mempunyai dari patokan normalnya bagaimana setelah nyatakan hidup dinamo lalu kita ambil dari WK dari ini yang apa 6 kapel nah ini kapel warna biru ini setrum langsung seperti biasa kita akan menggunakan tester kita buka dulu ya menggunakan tang supaya mengukurnya gampang testernya biar kelihatan bagaimana ya nah ini kali ya nah ini gak apa-apalah yang penting cuma mengetahui posisi hidupnya aja dari kapel listrik warna biru kita akan buka supaya yang nonton jelas ya sebelum kalau gak di video gak usah dibuka-buka tinggal cari aja yang putus cuma biar jelas jadi yang nonton nah ini kita akan mencari warna biru nah ini biru ini yang dari dinamo dari dinamo ini ya kita akan ukur yang kita ukur disini posisinya hidup warna birunya lalu kita ambil dari sini hidup cuma sedikit sekali sedikit sekali nah kita dekatkan lagi supaya jelas nah ini hidup kita ulangin hidup ya cuma sedikit sekali jadi kayak sepolah olah kayak tidak normal ini tidak normal ini dari kabelnya ini karena dari warna biru ini kan nah ini biru langsung dari sini langsung kemari seharusnya konek langsung tapi kilonya ada hidupnya sedikit sekali berarti ada permasalahannya disini nah kita akan mencari permasalahannya kita urutkan kabelnya kabel ini ya nah ini mungkin disini kita akan buka ikat ikat ini juga kita akan buka juga saya sudah pernah tidak tahu putusnya ada disini kita akan cari cari lagi urutkan nah ini permasalahannya nah ini supaya jelas ini kondisinya konslet kabel kebakar alias bleduk ini bisa juga mengibatkan keluar rapin sampai kebakar dari dinamo lurus nah kemari dan nyambungnya ke saklar ini piusnya sudah dilangsungin gak tahu bleduknya disini semua yang punya tidak tahu akhirnya bawa tempat saya kita akan potong ya ini adalah salah satu kerusakan kipas angin semoga video ini bermanfaat saya hanya berbagi pengalaman supaya yang belajar service tidak langsung fokus ke dinamo tidak langsung fokus ke gulungan atau lilitan kita cek dulu satu-satu supaya jelas masalahnya dimana kerusakannya dimana gunakan tester untuk mengetahui daripada kerusakan kalau tidak ada tester ya bingung juga ya kita tidak tahu jadi yang memberitahu kerusakan adalah multitester yang pertama kita cek dulu dari dinamonya hidup semua nyambung kalau dijolokin mati ya kita urutkan dari saklar mungkin bisa juga ya kabel jolokan listrik bisa juga mati ada sudah pernah kabel jolokan listrik mati ada juga kita akan sambung sesuai dengan warna sangat banyak sekali ya dari kerusakan kerusakan kipas angin jadi kita memang harus banyak belajar untuk mengetahui penyebab penyebabnya dan kerusakannya dimana dari semakin kita banyak prateks semakin kita banyak ngambil keputusan disitu akan menjadikan suatu tambah wawasan hilangkan rasa keraguan yang dimiliki diri sendiri memiliki suatu kemampuan berbagai isting pengalaman walaupun sedikit harus diyakinkan bahwa ilmu itu akan bertambah apabila kita masih banyak keraguan ilmu tidak akan bertambah mungkin semakin berkurang karena kita ragu harus berani mengambil keputusan berdasarkan daripada pengalaman mungkin kalau disebutin pemula pengalaman sedikit kita harus banyak praktik ibaratnya dasar utamanya kita mengenal dari warna kabel kabel strom kapasitor atau dari jalur utama terus sampai ke speed nyambung lagi ke kapasitor kita harus mengenal dari warna kabel dari speed 1 speed 2 speed 3 sampai ke kapasitor dari berbagai merek karena kita juga menangani banyak sekali merek banyak sekali model banyak sekali perbedaan tapi intinya sama ya dari skema seri 1 seri 2 seri 3 penyambung kabel videonya sudah ada langkah berikutnya ya kita akan menjadikan satu dari kabel biru kita akan tutup lagi nah setelah kita jadikan satu mudah-mudahan ini hidup tapi sebelumnya kita akan ukur dulu menggunakan tester untuk meyakinkan ini normalnya bagaimana ukurannya ini seperti ini antara 20 sampai 30 kalau tadi 50 ya berarti otomatis tidak normal permasalahannya sudah ketemu ternyata kabel ada yang konslet bukan dinamanya konslet ya ternyata kabel ada yang konslet akibat apa kabel konslet akibat daripada tengokan jadi pas di waktu neng kipas sangit itu membentur daripada setang jarang terjadi tapi ada pernah terjadi ini suatu contohnya terkadang apabila kita tidak pernah menemukan seperti ini otomatis kita bingung dinamo ditester hidup tapi dijelokin mati nah ini salah satunya mungkin ya salah satunya kita lebih bagus mengontrolnya daripada kabel juga ini masih seret ini kita akan setel dulu kita gedor seperti biasa lalu berikutnya kita akan menggunakan listrik kita akan tes Alhamdulillah hidup kembali normal kembali nah ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih